Pemandangan hijau dan asri menjadi kesan pertama ketika kami menginjakan kaki ke kawasan kampung wisata Baselang, Bakung Jaya. Hamparan hijau sayuran seperti kangkung, selada, bayam, dan lainnya menjadi pemandangan sejuk di tengah panasnya cuaca hari itu. Bahkan hal inilah menjadi kawasan wisata yang berada di kawasan kecamatan Palmerah, Kota Jambi, berbeda dari tempat wisata lainnya. Bagaimana tidak hamparan hijau tanaman yang biasa dijumpai jauh dari pemukiman warga pada umumnya justru berada di tengah-tengah pemukiman. Yah, kampung wisata Baselang, Bakung Jaya ini nyatanya mempunyai lahan yang dikelola oleh warga setempat. Dihuni sekitar 430 kepala keluarga terdiri dari 4 rukun tetangga nyatanya mempunyai luasan lahan sayur sebesar 15 hektare dari luasan keseluruhan sebesar 25 hektare. Maka tak heran, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sayur. Lurah Bakung Jaya Purwanoto mengatakan kampung wisata Baselang, Bakung Jaya yang baru-baru ini memperoleh penghargaan 1 dari 75 desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki ciri khusus di mana menawarkan edukasi wisata kepada pengunjung terkait aktivitas masyarakatnya di wilayah sekitar. Ya, mayoritas di sini adalah petani sayur. Petani sayur ini kawasan untuk khusus pertanian saja ada kurang lebih 15 hektare. Tapi tidak tercersa, terfokus satu tempat ya. Karena kan mereka terpencar-pencar. Karena bisa dijadikan pekarangan samping kiri kanan rumah. Jadi kan inilah jadi sumber kehidupan mereka. Puncak mata penjaraan mereka bertani, bertanam sayur. Ini ada beberapa kawasan, jadi tersebar-sebar, bisa di samping rumah, di belakang rumah. Kebetulan ini agak luas satu amparan yang lain, di belakang rumah, di depan rumah. Itu makanya disebutkan kampung wisata ya Pak ya, karena perkampungan bisa jadi... Ya, makanya kita ini namanya kampung wisata. Kita bukan spot wisata seperti ada danau, ada gunung. Kita yang memang kita jual itu aktiviti atau kegiatan masyarakat. Seseharian mereka, mulai pagi dia berkebun, mencangkul, sore dia panen. Kalau panen mereka sore ya, cabut bayum, segala macam. Ya, artinya memang ini keunikan dari kampung wisata ini ya Pak ya? Ya, salah satu keunikan kampung wisata ini itulah aktivitas mereka berkebun. Mungkin di kota, walaupun tempat lain ada juga kebun sayur, sekir, saya belum melihat kondisi yang seperti ini. Karena kita lebih sejuk, alamnya banyak pohon-pohon. Kalau tempat lain kan mungkin satu hamparan hanya, kebun semua ya. Jadi, kalau siang panas, di sini kita nyantai, kebunnya. Yang kedua keunikannya ini bukan satu orang, jadi masyarakat kampung. Beda kalau tempat lain, kebun mungkin satu orang, yang buah, atau paling dua-tiga orang. Kalau di sini masyarakat banyak ini, ada kelompok tani yang luar masing-masing. Jadi, kebun-kebun mereka masing-masing gitu. Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya, yang bermula dari kesepakatan bersama dari program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kampung yang bersih, aman, dan pintar atau kampung bantar dari 4 RT ini, mulai dilirik masyarakat, terutama bagi para pelajar. Bagaimana tidak sejumlah sekolah bahkan sudah ada yang melakukan edukasi wisata ke Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya? Ini berarti dibuka untuk umum ya Pak ya? Siapa saja yang sudah pernah ke sini, Pak, masyarakat mungkin apakah dari masyarakat provinsi tetangga atau sekitar? Memang kita kan masih baru ya, kita belum ekspos besar-besaran. Kita dalam tahap juga masih pembernahan gitu. Memang ke depan kita arahkan kunjungan masyarakat luas. Tapi sementara kita baru sebatas kalangan kita, kemudian ada sekolah gitu kan. Ini ke depan juga ada yang mengunjung beberapa sekolah, sudah akan coba ke sini, berkunjung, sekaligus mereka belajar ini, bertanam gitu. Ini sekaligus untuk edukasi ya Pak ya? Iya, wisata edukasi-edukasi, eduisata namanya. Ada mungkin kan tidak Pak, nanti pengunjung bisa ikut serta memanen, begitu, seperti apa ini? Kita yang sediakan paket-paketnya, paket manen sayur, paket-paketnya, yang disediakan oleh, ada Pak Darwish, panen sayur, kemudian bersepeda bisa juga, kalau kita situ, kebetulan wilayah di belah sana kan itu jalannya berkeliling, untuk meliling kampung ada mungkin sekitar 2,5 kilo kalau itu lumayan bisa kita lalui dengan sepeda atau jogging juga bisa gitu. Menariknya, di tengah banyaknya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi perkebunan, dan semakin minimnya minat masyarakat untuk menjadi petani. Di kampung Baselang, Bakungjaya ini, justru 90 persen penduduknya bekerja di lahan sayur. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang tidak mempunyai lahan juga dilibatkan sebagai buruh petik atau panennya. Bahkan tidak hanya orang tua, para anak dan remaja juga terlibat dalam aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat setempat. Pagi mencangkul dan menanam, serta sore hari memanen. Untuk pemasaran sendiri, lurah Bakungjaya ini menjelaskan dipasarkan di Pasar Talang Banjar dan di Angso Duo, Kota Jambi. Ya, ini salah satu upaya kita selain untuk meningkat kondampuan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat. Karena memang masyarakat kita kan sudah mungkin berfokus kalau anak-anak muda, yang cenderung kerja di kantor, yang kerja pegawai. Nah, disinilah kita coba bangkitkan lagi semangat pertanian itu, supaya mereka mau kembali melolah pekarangan mereka untuk kehidupan mereka sendiri. Artinya disini juga terlibat ya Pak ya, anak-anak mudanya ikut bertanam? Ya, insya Allah disini semua terlibat-libat dari anak-anak sampai dewasa, semua ada. Untuk pasarnya sendiri, pemasarannya Pak? Kita masih pasar lokal, pasar Talang Banjar, Angso Duo mungkin sedikit lah, tapi sebagian besar punya di Talang Banjar gitu. Ya, karena ini kan memang salah satu merupakan potensi daerah gitu kan, artinya harapan kita kepada pemerintah seperti apa nih Pak, supaya Kampung Wisata Baselang ini juga terus maju, berkembang ke depan. Ya, harapan kami ada pembinaan yang kontinu lah dari pemerintah, tidak hanya sebatas fasilitas, jelah fasilitas juga kami perlu tambahan fasilitas, kemudian infrastruktur, jalan, masih ada beberapa bagian jalan yang belum dicor, itu kan kami harapan itu dukungan pemerintah, kemudian akses menunjuk sini juga kami perlu dukungan, karena kan sini lumayan jauh ya kalau dari kota, jalan masih rusak. Di tengah isu pemanasan global, keberadaan Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya ini menjadi penyelamat bumi. Konsep wisata ramah alam dan tentunya memberikan udara segar yang mengikis energi negatif, yang mengendap di paru-paru karena polusi kendaraan sudah pasti menjadi bonus yang diperoleh di area pertanian sayur mayur ini. Tiupan sepoi-sepoi angin dari pepohonan pinang yang berjajar di kawasan ini menambah kesegaran, bahkan ragam sayur mayur yang terhidang di meja nyatanya juga bersumber dari hamparan sayuran yang dikelola masyarakat petani di sini.